Berikutnya ini Pak Karyanto, sudah standby kah? Sudah ya. Pak Karyanto ini salah satu penerima, salah satu dari dua penerima The Best Sustainability Warrior versi majalah MIX yang terpilih dari 50 Sustainability Warrior yang pernah diprofilkan di majalah MIX pada bulan Februari lalu. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Karyanto, beliau adalah Sustainability Director dari Danone. Nah beliau akan berbicara tentang fungsinya sebagai QOL, Key Opinion Leader di Dunia Sustainability. Sudah saatnya para QOL di Dunia Sustainability untuk speak louder, berbicara lebih keras untuk membangunkan awareness, membangunkan partisipasi lebih banyak orang lagi untuk menyelamatkan bumi ini, meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Silahkan Pak Karyanto. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Liz. Saya akan share screen. Semoga bisa dilihat. Saya share sendiri biar cepat karena waktunya duration. Sekali lagi terima kasih. Kehormatan buat saya mendapatkan pengharga ini. Terus terang saya tidak mengira karena baru tahu beberapa hari yang lalu. Tapi Alhamdulillah semoga berkah dan semoga bisa menginspirasi saya, teman-teman, dan juga teman-teman di Sustainability yang lain. Saya akan share terkait dengan, karena topiknya itu kan bagaimana QOL di Sustainability itu bisa speak louder. Bisa ngomong lebih keras dan juga untuk menginfluence. Nantinya menginfluence itu hal yang baik. Saya akan mengambil topik di sini, get on the agenda. Bagaimana untuk memastikan bahwa Sustainability topik itu menjadi agenda. Menjadi bagian dari bisnis, bukan hanya tempelan-tempelan saja. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi bayangkan saja ini adalah suatu perusahaan dan saya yakin tiap hari kita bisa ketemu dengan kondisi seperti ini. Yang diomongin apa? Yang diomongin market share, growth, profit, kita coverage-nya seberapa, konsumen, dan segala macam yang tadi sampaikan terkait dengan social listening juga bagaimana kita mengetahui konsumen kita. Sekarang bagaimana kalau misalkan saya sebagai seorang Sustainability ingin membawa topik ini, bahwa tahun 2050 itu penduduk dunia akan menjadi hampir 10 bilion. 9,8 bilion. Ini adalah tantangan yang harus kita antisipasi dari sekarang. Bagaimana pada tahun 2050 itu akan ada potensi shortage water. Akan banyak orang kekurangan air. Dan sebelah kanan ini, foto yang saya ambil sendiri, bagaimana banyak sekali terjadi perubahan oleh fungsi lahan, hutan gundul, yang dulunya hutan, menjadi lahan pertanian seperti ini. Kemudian bagaimana tahun 2050 itu akan lebih banyak plastik daripada ikan kalau tidak dilakukan sesuatu yang radikal. Termasuk juga climate change. Dunia makin panas, temperatur makin naik. Yang ini abstrak, orang tidak ngerti, tapi tahunya adalah kenapa Jakarta sekarang banjir padahal baru di bulan Oktober. Padahal biasanya banjir itu di bulan Januari-Februari itu kita memang biasanya. Tetapi karena climate change perubahan iklim, ini yang terjadi. Kemudian bagaimana bisa membawakan topik ini ke dalam diskusi top management kita, bahwa global risk itu ya ini, terkait dengan weather, terkait dengan climate, terkait dengan natural disaster, biodiversity loss, dan juga kerusakan yang dibuat oleh manusia. Kemudian bagaimana bisa membawakan juga bahwa anak-anak kita itu sudah mulai komplit. Mereka becoming aktivis karena mereka merasa bahwa we need to do more dan itu tidak dilakukan. Jadi, apa namanya, aktivism atau yang selama ini sering digerakkan oleh NGO itu becoming organic. Contohnya plastik, semua orang mengatakan yang sama, mohon maaf sebetulan ambil apa adanya ya. Ini punya teman saya, tapi kita ngomong apa adanya. Bagaimana orang, apa namanya, mulai bergerak ke organic activism. Termasuk juga perusahaan-perusahaan, tadi juga saya sempat mengikuti, berbicara terkait dengan topik plastik, misalkan meskipun itu bukan core business. Seperti beberapa gambar di bawah ini. Kemudian, tadi kita ngomongin ada tiga hal, climate change, water, scar city, sama plastik, tapi akhir-akhir ini plastik itu menjadi topik yang selalu dibicarakan setiap hari. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi, teman-teman, Bapak-Ibu semua, bagaimana saya sebagai sustainability leader di suatu perusahaan harus membawakan topik ini menjadi bagian dari bisnis. Tentunya itu enggak, enggak gampang. Nah, saya kembalikan sedikit ke Danone, ini kebetulan saja contoh, karena saya juga ingin transparan di sini. Ini saya ambil dari Instagram, salah satu aktivis dari US. Akhirnya menjadi teman saya juga. Dia mempost seperti ini, dan yang ngelag ke puluhan ribu. Ini yang saya sampaikan ke manajemen, bahwa ini adalah reality di lapangan. Then, bagaimana kita react, bagaimana kita merespon. Memang situasinya adalah, dan banyak publik yang tidak tahu bahwa sebenarnya Danone, khususnya Aqua, itu sudah melakukan inisiatif sustainability, termasuk juga botol kita. Itu sudah terbuat dari bahan recycle. Bahkan itu sudah kita mulai tahun 2013. Tetapi, kita tidak mengkomunikasikan ke publik pada waktu itu karena apa? Karena kita tahu bahwa publik belum siap untuk menerima kenyataan bahwa botol yang mereka bawa, mereka beli dari self, itu mengandung bahan recycle yang kesannya kotor. Padahal ini semua sudah kita proses dengan teknologi yang super maju, mendapatkan sertifikat halal, FDA, dan lain sebagainya. Itu situasi pada waktu itu. Saya bilang bahwa kita tidak bisa hidden terus seperti ini. Kita harus ngomong keluar bahwa ini situasinya, we recognize the problem, dan kita ingin menjadi bagian dari solusi. Kita tidak bisa sembunyi. Itu sebabnya. Yang saya lakukan adalah, saya kembali ke tahun 2017. Ini tahun 2017, di mana saya mengusulkan ke semua manajemen untuk melihat fakta di lapangan. Wadah-wadah itu kita ke Bali. Ke Bali melihat situasinya bahwa Bali itu seperti ini banyak sekali kemasan kita itu ada di pantai. Kemudian saya juga mengajak teman saya di sini, si Gary, yang kemarin di Citarum itu, untuk memberikan fakta. Jadi kita harus melihat fakta-fakta yang mungkin kita akan tersenyum kecut. Tetapi ini kenyataannya. Ini siklus, kenapa saya kenal dengan Gary juga. Karena memang kita diskusi. Dia komplain, dia menyampaikan pendapat, masukan, dan saya berusaha mendengar. Dan akhirnya kita juga berteman, meskipun sampai dengan saat ini pun juga masih kritis, which is memang tidak ada masalah untuk tetap menjadi kritis, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini juga another example. Ini saya mengusulkan dan berhasil membawa top management kita. Itu baik entah berapa level di atas saya. Itu ke Bali untuk sama, melihat situasinya seperti apa. sehingga kita bisa benar-benar secara jenuin berusaha menjadi bagian dari solusi. Ini adalah John Hardy, kalau teman-teman tahu. John Hardy salah satu aktivis ekspat di Bali yang sangat vokal. Kita ajak ke sana, dan pada waktu itu kita ajak ini top management kita, kita bawa untuk mengutin trash walk, mengutin sampah. sambil kita diskusi. Makanya di sini kasih apakah kita deny atau kita mau jadi patut. At the same time juga, saya sendiri sebagai sustainability leader, saya harus mengerti lebih daripada mereka. Karena ini adalah rule saya, saya dalam tanah putih belusukan kebanyakan tempat untuk mengetahui situasinya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan. Dan Alhamdulillah tahun 2018, dalam waktu yang sangat singkat, itu hampir setahun, akhirnya kita berhasil menyampaikan ke publik tentang komitmen kita untuk address pollutions, plastic pollutions. Di mana komitmen kita adalah pada tahun 2025 kita akan pertama merecover lebih dari yang kita pakai. recover more than we use. Ini adalah komitmen yang luar biasa. Komitmen yang nggak gampang, butuh investment, butuh keberanian. Saya katakan seperti itu. Kemudian edukasi, bagaimana kita mengedukasi 100 juta orang, 5 juta anak sekolah. Kemudian inovasi memastikan semua kemasan kita bisa di-recycle dan memakai 50% bahan baku recycle. Meskipun kita tahu, mungkin teman-teman yang dari industri tahu bahwa recycle itu jauh lebih malah daripada Virgin. Tetapi ini adalah komitmen kita. Jadi itu yang Alhamdulillah bisa terjadi. Nah, tentunya kita juga harus terus mendengarkan. Kita jangan apa namanya, jangan avoid untuk bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Ini adalah, tadi kalau Bapak-Ibu teman-teman lihat Melati itu ada di depan, di slide sebelumnya, kita bisa diskusi meskipun saya harus mendengarkan apa yang menjadi masukan. Termasuk juga di community expat di Bali misalkan, kita mendengarkan what was your concept dan apa yang bisa kita lakukan untuk do more, untuk do better. Seperti itu. Nah, kita juga harus make our activity itu becoming part of the conversation. Saya sudah tidak terlalu mudah, tetapi saya juga berusaha untuk engage internally dan externally juga dengan platform yang memang bisa kita lakukan di sini. Bagaimana kita telling story, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita lakukan dan sebagainya, sehingga kita bisa create impact, kita create something yang inspiring untuk teman-teman kita, perusahaan lain dan sebagainya. Kemudian, ini yang tadi saya sampaikan, ini saya siklas menyampaikan progress saja, bahwa dari movement yang kita lakukan di tahun 2018, collections, ini activity yang kita lakukan untuk meningkatkan collection yang kita bisa mengumpulkan sampai 13.000 ton, kemudian kita membangun facility waste management, kemudian sungai yang tadi saya kunjungi itu kita pasang river interceptor dengan DOC, edukasi kita berdasarkan dengan Grab, kita membuat buku yang officially akan menjadi bagian dari materi ajar di anak-anak sekolah, karena pandemi kita belum bisa scaling up, kemudian juga bagaimana kita mengeksplore pemakaian recycle, kita membangun facility untuk darulang, meng-convert plastik yang kita collect di pulau seribu menjadi baju SNM, dan juga memperkenalkan produk yang 100% terbuat dari bahan darulang dengan Aqualife. Nah, tentunya juga ini juga menjadi bagian dari advocacy saya, bahwa once kita commit, maka kita harus make sure bahwa ini menjadi bagian dari PNL kita, ini harus menjadi bagian dari cost kita, sehingga tidaknya menempel yang at any time bisa kita reduce. Karena apa? Karena komitmen kita adalah kita harus memakai recycle material, sehingga virgin bisa turun, meskipun produksi naik, bukan berarti jumlah plastik virgin naik, tapi bisa kita turunkan. kemudian kita harus bisa mengambil sampah dari lingkungan lebih banyak daripada yang kita produksi. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya implementasi circular model itu menjadi sangat penting untuk membuat bisnis kita ini di sebelah kanan ini terkait dengan packaging, yang kiri adalah bagaimana kita access ke renewable energy, kemudian circular water, itu kita implementasikan. Kemudian kita komit juga menjadi perusahaan yang certified BCOB dan kita sudah certified menjadi perusahaan yang zero net dan ini sekilas sebagai activity kita juga berusaha bergerak sama dengan teman-teman yang di luar, kita bisa create better impact. Sekarang saya menjadi ketua umum PRISE yang diinisiat oleh enam perusahaan multinasional, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk addressing one of the most challenging problem yaitu terkait dengan sampah kemasan plastik. Itu yang kita lakukan, kita sudah establish PRO, packaging recovery organization, untuk mendorong insentif terhadap manajemen sampah. Kemudian di Eurogem sendiri, Eurogem Baru Komers, kadinya Eropa, untuk topik sustainability. Kemudian bagaimana bisa mengajak perusahaan juga untuk menjadi perusahaan tersertifikasi BCOB. Kemudian aktiviti saya pribadi bagaimana anak-anak pemulung bisa sekolah, mereka tidak ke TPA Bandar Gebang, dan ini gambar mereka berkesempatan untuk siapa pula dengan tim WCHA 19 dari Jepang. Jadi, itu sekilas, karena bagaimanapun juga inilah tantangan kita di Indonesia, jadi tentunya dengan bekerja bersama kita bisa menyelesaikan program ini dan acara hari ini Alhamdulillah luar biasa, banyak perusahaan juga yang tergerak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terkait di Indonesia terkait dengan nutrisi, sampah, food, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mbak Liz, terima kasih nanti kita bisa ngobrol bersama-sama. Terima kasih. di Danone sebagai Sustainability Director ya, jadi tidak heran ini sebetulnya kita memantau juga media sosialnya, jadi saya sih berharap ada channel-channel di digital asset yang bisa dimanfaatkan juga oleh para QOL untuk speak louder gitu ya. Jadi, semoga apa yang disampaikan Mas Karyanto tadi menjadi inspirasi bagi para QOL yang lainnya di dunia Sustainability. Ah, teman-teman kita akan masuk ke apa namanya Q&A. Ini ke Q&A ada beberapa pertanyaan yang pertama yang akan saya banyak bacakan adalah pertanyaan buat Gojek buat Gojek dari Firnas Aditya dari Line Strategi Komunikasi. Apa yang menjadi pertimbangan Gojek dalam memilih sasaran sekolah dalam implementasi program? Jadi kan ini adalah tentang target audience ya. Apa pertimbangan Gojek memilih sekolah? Kenapa sekolah? Silahkan Mas Ibek. Ya, ada dua jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah segmen sekolah memang salah satu user ya, user yang signifikan lah untuk aplikasi Gojek itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengedukasi anak sekolah, multiplier efeknya luar biasa. Karena ketika kita mengedukasi anak-anak SD, anak-anak SMP, mereka pulang ke rumah, orang tuanya akan diedukasi hal yang sama. Sehingga orang tuanya malu kalau misalkan mereka masih melakukan hal tersebut. tegur langsung sama anaknya. Tegur langsung sama anaknya. Jadi, jawabannya dua itu. Satu itu segmen yang sangat relevan terhadap bisnis Gojek. Kedua, multiplier efek dari anak sekolah terhadap keluarganya. Oke. Jelas ya, Mas Firnas dari Lines. Ini jawaban Mas Ibek. So clear. Pertanyaan berikutnya, saya nggak usah nanya lagi ini soalnya banyak pertanyaan dan waktu kita sangat terbatas. Pertanyaan berikutnya adalah dari Lona Suara Pembaruan. Ini tidak ditujukan kepada satu orang. Mungkin ini tiga-tiganya bisa ngasih pandangan. Mas Elga, juga Mas Karyanto, Mas Ibek bisa ngasih pandangan. Selamat sore, saya Lona Suara Pembaruan. Mohon izin mau minta pandangan tentang trend CSR di masa pandemi. Trend CSR di masa pandemi itu bagaimana? Tentu orang elektronik yang berjalan ini kan banyak perusahaan yang sedang menurun pendapatannya tentu ya. Lalu di masa pandemi paling banyak CSR di bidang apa saja selain kesehatan. Oke, saya ke Mas Karyanto dulu kali. Ini sebagai pelaku usaha. Monggo. Saya sempat ditanya pada waktu, ini pertanyaan yang menarik. Kita kan sering berbicara people, planet, sama profit. Pada waktu pandemi apa yang harus didulukan? Saya bingung. Saya bilang pada akhirnya yang harus didulukan adalah people. Jadi kesehatan yang utama karena keselamatan itu yang utama juga. Nah, memang pada akhirnya teman-teman bisa lihat bahwa pada masa pandemi itu yang banyak memang donations. jadi banyak sekali charity donations untuk kesehatan. Baik untuk masyarakat yang membutuhkan atau untuk tenaga kesehatan. Nah, hal lain yang relevan adalah dan itu yang juga kami lakukan adalah mendukung untuk program livelihood. Jadi bagaimana, karena apa? Karena banyak sekali reality-nya adalah teman-teman yang kurang beruntung, akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan di BHK, berkurang pendapatan, dan lain sebagainya. Jadi, livelihood adalah community development bagaimana mengempower mereka untuk bisa survive dalam masa yang sudah seperti ini. Jadi, itu yang dilakukan. Jadi, contohnya kita misalkan di Danone, kita ada program konservasi air, kita melakukan penanaman konsera masif misalkan, yang sebelumnya kita bekerjasama misalkan dengan partners, tapi sekarang kita benar-benar melibatkan masyarakat, terutama yang mereka tidak dalam kondisi yang baik. jadi, itu yang bisa kita lakukan untuk ada semacam program padat karya yang kami lakukan. Jadi, itu quick win yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Jadi, lebih karakter untuk akses, akses untuk masyarakat bisa mendapatkan pendapatan. Jadi, ini lebih soal kesejahteraan ya, people yang kita dahulukan, tidak hanya tenaga medis, tapi juga people yang terdampak oleh pandemi dari sisi ekonomi. Mas Elga, silakan, ada yang mau ditambahkan? Ya, Bu, kalau saya sih pernah mendengar sih, Bu, ada beberapa teman yang mendiskusikan program-program yang menarik juga ya, jadi kalau kita lihat kan sekarang ini ada di kita, sekolahnya kan sekolah daring. Dan, saya lihat ada beberapa apa namanya, inisiatif gitu ya, ada di satu daerah misalnya, karena memang keterbatasan kepemilikan smartphone misalnya, Bu, jadi ada yang inisiatif, kemudian melakukan, memasang radio ya, radio lokal di daerah tersebut untuk memfasilitasi adik-adik kita ini belajar. Jadi belajar melalui radio. Kalau kemudian, kalau menurut saya sih, ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan, misalnya kalau terkait dengan sosial marketing, ini kan ada beberapa perusahaan yang dari dulu itu meliterasi adik-adik di sekolahan untuk mencukit tangan misalnya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi salah satu campaign yang relevan, karena masyarakat ini kan sekarang overload information. Jadi, kadang-kadang yang namanya hoax terkait dengan COVID-19 ini juga banyak peredar di masyarakat, akhirnya mereka jadi lalai. Jadi, literasi ini juga menurut saya hal yang sangat penting. Bahkan, kalau nggak salah, Pak Doni Monardo sempat ngomong itu, Pak Doni Monardo dari BNPB sempat ngomong bahwa secara survei, itu sekitar sekian persen masyarakat kita tidak percaya akan COVID-19 misalnya, yang membuka mereka akhirnya lalai. Ini buat saya sih cukup berbahaya, apalagi kalau kita melihat di garda depan, perjuangan-perjuang tenaga kesehatan ini sudah exhausted juga. Jadi, harusnya masyarakat ikut bekerja sama. Jadi, literasi tentang kesehatan bisa menjadi salah satu sosial marketing yang menarik. Yang terakhir, saya juga sempat terlibat di salah satu apa namanya, campaign yang terkait dengan apa namanya, penyediaan tenaga kerja. Penyediaan lapangan kerja. Jadi, yang dilakukan adalah training, kemudian mengumpulkan beberapa opportunity bisnis, Ibu. Jadi, bisnis yang bisa misalnya diberikan kepada beberapa orang yang akhirnya mereka harus ngambil uang BPJS ke tenaga kerjaannya misalnya. Mereka dapat uang, kemudian mau diapakan uang itu supaya mereka bisa hidup misalnya setelah pandemi ini berakhir. Dan kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Artinya, uang yang diterima ini jangan sampai jadi konsumtif tapi bisa jadi sebagian jadi dana yang produktif. Kurang lebih itu sih Ibu, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya pada masa pandemi ini. Meskipun sekarang trennya mungkin filantropi ya, memberikan dana bantuan langsung. Seperti, tapi sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan tadi social marketing untuk edukasi, PHBS ya, perilaku hidup sehat tadi, cuci tangan, segala macam. Kalau Gojek sendiri, apa yang dilakukan Gojek pada masa pandemi ini, Mas Ibek? Ya, jadi sebenarnya ada tiga hal. Satu, kita percaya di Gojek bahwa dari awal DNA Gojek adalah social impact. Dan di situasi sulit seperti ini, kita harus membantu mitra terutama untuk bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. makanya kalau kita bicara soal CSR, yang pertama kita utamakan adalah kepada mitra driver. Kita sempat melakukan bagi-bagi sembako secara online gitu. Supaya apa? Supaya mitra driver sendiri, karena mereka juga sangat terdampak. Mereka sangat-sangat terdampak dengan situasi ini. Jadi harapannya yang mereka bisa sustain, kita bisa sama-sama sustain melewati ini sama-sama. Yang kedua, kita sadar bahwa dalam situasi seperti ini banyak yang banting setir menjadi pengusaha UMKM. Terutama makanan dan belanja online. Makanya akses kita permudah. Akses yang sebelumnya untuk menjadi mitra go food itu susah. Harus antriannya panjang segala macam. Sekarang kita ubah menjadi online dengan sistem otomasi sehingga kita bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mitra UMKM. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dengan situasi COVID seperti ini, otomatis direksi eksekusi di lapangan sangat berubah. Sebelumnya program sahabat sekolah, kita sudah sepakat dengan Unilever Foundation, kita akan jalankan via offline. Ternyata situasi seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya kita putar otak, sesuai kata Gojek kan pasti ada jalan, akhirnya kita lakukan secara online. Aktivasi yang sebelum, ataupun program yang sebelumnya offline, kita ubah ke online. Jadi kurang lebih itu sih tiga hal yang Gojek lakukan. Oke, sepertinya cukup ya, waktu kita ini sudah mau jam lima, sudah molar banget. Senang sekali ngobrol tentang apa, kebaikan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, karena seperti PBB dari UNDP, kalau nggak salah, cara bahwa SDG ini tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada kontribusi dari dunia usaha. Jauh sekali harapannya tercapai kalau misalnya dunia usaha tidak bergerak, tidak ikut membantu. Bahkan Pak Bayu Krisnamurti dari IPB itu mengatakan kalau pemerintah berjalan sendiri untuk mencapai SDG, itu hanya 15% mungkin yang bisa tercapai. Jadi, dunia usaha itu suka, tidak suka, mau, tidak mau, harus ikut terlibat. Karena bagaimanapun itu moralnya kita mencari kehidupan bersama-sama di sini. Barok Allah berkah kalau terminologi Islam gitu ya. Berkah supaya berkah semuanya. Berkah buat perusahaan, berkah buat penerima manfaat, penerima manfaat dan berkah buat semuanya. Itu saja barangkali saya sudahi diskusi pada sore hari ini sudah mau jam 5. Masih ada penutupan dari Pak Kemal Gani, masih ada foto bersama, masih ada penarikan door prize. Jangan dulu stay tune teman-teman, jangan dulu off, ada 3 door prize yang lebih heboh lagi dari Panasonic. Demikian, terima kasih semua teman-teman para panelis, terima kasih teman-teman para hadirin yang hadir di sini. Mas Kemal sudah bergabung, Pak Kemal Gani sudah bergabung, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi pada lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nah, foto bersama dulu ya. Dwi ini yang akan memandu. Silahkan Dwi. Sampai jumpa, ke sesi door prize. Door prize dulu apa? Oh, door prize dulu ya. Door prize dulu. Mas Kemal nanti closing speech. Mas Kemal, stand by ya. Oke, kita putar dulu fortune wheel-nya. Ini akan dapat tiga produk elektronik dari Panasonic. Panasonic. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, diputar. Kriski Kusumaningrum. Kriski Kusumaningrum. Apakah masih ada? Ada. Oke, oke. Selamat. Selamat untuk Kriski Kusumaningrum. Closing speech dulu ya. Dari Pak Kemal Effendi Gani. Nanti sambil tunggu teman-teman join lagi untuk pemutaran lucky draw-nya. Saya persilahkan untuk Pak Kemal Effendi Gani, grup chief editor Joshua Group untuk memberikan closing speech-nya. Silahkan Pak Kemal. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ini, terima kasih pada para pembicara yang sudah hadir dan berbagi kepada acara Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative tahun 2020 dari majalah MIX. Jadi yang pertama pada para pembicara Ibu Fia Arsa Wireja, Head of Corporate Communication PT Panasonic Gobel, Bapak Dr. Gunawan Alif. Beliau sudah bukan di ini lagi tadi ya, Business Incubator Director Samporna. Tadi sekarang sudah megang apa tadi saya agak lupa. Terus kemudian Bapak Pekuni Akbar, ini Strategic Region Head Kojek Region Central dan West Java. Kemudian ada teman baik saya, ini Mas Elga Yulwardian, CEO IvoSight. Dan kemudian yang terakhir Bapak Karyanto Wibowo, Sustainability Director dari Danone. Jadi terima kasih banyak pada para pembicara yang sudah sharing pada sore ini. Juga kepada rekan saya, Liz Hendriani, pemimpin Redakti Mek yang sekaligus sebagai Tuan Rumah Host. Jadi terima kasih banyak sudah berbagi mengenai program-program sosial inisiatif yang menurut saya ini sangat bagus sekali buat kita semuanya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat pada para peserta program yang sudah dinilai oleh Dewan Juri sebagai contoh-contoh best practices yang terbaik di Indonesia yang mudah-mudahan itu dapat menginspirasi kita semuanya untuk dapat terus membuat program-program yang lebih meaningful, lebih impactful dan berkelanjutan. Sehingga di Indonesia akan bisa lebih baik lagi kalau makin banyak perusahaan yang menjalankan program-program seperti ini. Terima kasih juga pada para pendukung program kami hari ini yaitu pertama dari Panasonic Gobel Indonesia, Kocek Indonesia, Sasa Inti, Indosat Oredo, ada Mandiri, IvoSight, dan Clean Indonesia. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung hadir pada acara hari ini. Dan terakhir kepada tim mix yang sudah menyelenggarakan acara yang menurut saya ini luar biasa. Ini sudah tahun ke-5 yang menjalankan. Insya Allah kami dapat terus menjalankan program ini secara berkelanjutan sehingga kita dapat terus meng-incarit lebih banyak lagi perusahaan untuk membuat program-program sosial inisiatif yang lebih berdampak besar, bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal untuk closing speak-nya. Nah, sebelum saya tutup kita lanjut lagi ya. Masih ada dua pemenang yang harus kita pilih dari laki-laki draw kita kali ini. Mohon dimunculkan fortune wheel-nya. Masih ada dua produk dari PT Panasonic Global yang berhak para peserta dapatkan. Kita mulai ya. Ini Corporate Sustainability Initiative Award yang keberapakah tahun ini yang disenggalkan oleh Mix? Kalau tadi teman-teman nyimak. Mohon langsung ketik aja. Di chat, siapa yang ini, oh udah nih yang pertama. Dewi Tanti yang kelima. Yes, betul. Sekali. Berhak mendapatkan jadi apa namanya untuk yang produk ekonomi yang kedua ya. Panasonic tahun ini ulang tahun yang keberapa? cepat-cepat. Yang benar adalah Muhammad Iqbal dari Sindonews. Teman dari media akhirnya ada yang dapat ya. Ini yang ke-60 tahun. Selamat ulang tahun untuk PT Panasonic Global Indonesia yang ke-60 tahun. Terima kasih sudah mempersembahkan enam door prize-nya untuk webinar siang hari ini. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta, sahabat mix, para pembicara tentunya, juga teman-teman media dan enam pemenang di hari ini. Terima kasih juga untuk para sponsor untuk PT Panasonic Global Indonesia, PT Gojek Indonesia, PT Sasa Inti, Indosat Uridu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan slide, kami akan coba tanyakan terlebih dahulu ke para pembicara jika beliau atau mereka bersedia memberikannya. Kita akan share setelah ini lewat email masing-masing ke para peserta. Kemudian untuk teman-teman media jangan khawatir karena sudah ada siaran pers dan foto yang akan dikirim ke email teman-teman media. Terakhir dari saya, saya ingin mengutip kalimat yang bagus sekali dan dari rangkuman semuanya, CSR itu bukan soal persentase dana, tapi seberapa penting CSR hadir di masyarakat. Sejatinya, CSR menjadi investasi perusahaan di masa depan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Corporate Sustainability Initiative Award 2020. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Bye. Berita terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.